Intro Perusahaan keamanan siber asal Rusia, Casper Sky, mengungkap jumlah kelompok kejahatan siber ransomware yang mengicar instansi tertentu meningkat hingga 30% pada 2023. Casper Sky mendeteksi ada 60 kelompok kejahatan siber serupa sepanjang periode 2023. Jumlah ini meningkat dari data 2022 yang hanya berjumlah 46 kelompok. Kelompok ransomware umumnya menyerang target secara acak dengan menyebar virus di internet. Sementara kelompok ransomware yang khusus ini menargetkan instansi-instansi pemerintahan, organisasi, hingga kelompok-kelompok tertentu. Kelompok ini juga terbiasa berkolaborasi dengan kelompok lainnya untuk meretas perusahaan besar. Dalam beberapa kasus, kelompok memperdagangkan akses mengincar jaringan dan perusahaan menjual titik masuk awal kepada kelompok ransomware tingkat lanjut yang lebih canggih, hujar Maher Yamut, peneliti keamanan senior di Casper Sky. Maher juga menyebut bahwa modus yang lazim digunakan kelompok ini adalah dengan mengirim agen di timnya untuk masuk ke perusahaan target. Mereka juga sering masuk ke server target melalui VPN yang digunakan karyawannya. Selanjutnya, penjahat cyber biasanya akan meminta uang dengan nominal fantastis. Jika permintaan tidak dituruti, maka mereka mengancam untuk memocorkan data tersebut ke publik. Sepanjang 2023, kelompok ini berhasil mendapat lebih dari 1,1 miliar USD dari uang tebusan para targetnya. Casper Sky dalam laporannya juga menyebut, angka ini menjadi rekor uang tebusan terbesar sepanjang sejarah. Kelompok ransomware bertarget sangat gigih memeras tebusan. Jika korban menolak membayar, penjahat cyber ini seringkali mengancam akan membocorkan data yang dicuri, hujar Maher Yamut. Ada pun serangan ransomware terus menarget perusahaan di berbagai belahan dunia tak terkecuali di Indonesia. Misalnya, yang terjadi pada Bank Syariah Indonesia atau BSI pada Mei 2023 lalu. Kelompok cyber lockbit melancarkan serangan yang membobol 2,5 terabait data nasabah BSI. Akibatnya, layanan BSI tak dapat digunakan total selama beberapa hari. Nominal tebusan yang diminta oleh lockbit sangat fantastis, yaitu sebesar 200 miliar rupiah. Selanjutnya, pada Januari 2024, PT KTAP Indonesia Prasero diduga menjadi korban serangan oleh kelompok bernama Stormus. Mereka membocorkan sampel data sebesar 2,2 gigabyte pada laman dark webnya. Stormus kemudian meminta tebusan kepada PT KAI sejumlah 11,69 bitcoin atau setara 7,7 miliar rupiah. Mereka Series Mereka